Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini kita akan membuat teks transparan atau teks berlubang menggunakan Adobe Photoshop CS6 Tutorial kali ini cepet aja buat teman-teman bisa mulai dipersiapkan Adobe Photoshopnya Step pertama, bisa disiapkan satu buah background bebas aja, seperti ini Nah, kita mulai buat teks berlubangnya buat dulu persegi panjang menggunakan Rectangle untuk posisinya bebas, terserah kalian lalu kita buat teksnya menggunakan Horizontal Type Tool untuk tulisannya bebas kita atur posisinya setelah seperti ini arahkan kursor ke bagian sebelah kanan yaitu pada bagian layer disini terdapat 3 layers yang aktif yang pertama ada Background Rectangle lalu kemudian Text pada bagian Text ini, klik kanan pada Mouse lalu pilih Blending Option Nah, akan muncul tampilan kotak dialog layer style disini pada baris ke Knockout kalian ubah menjadi C Low lalu jangan lupa checklist Transparency Shapes Layer kemudian untuk Fill Opacity-nya kalian ubah menjadi 0% jika sudah, klik OK nah, teks sudah terlihat bolong atau transparan udah ya lalu bagaimana cara mengganti teksnya gampang? tekan saja tombol T di keyboard lalu kalian klik saja di bagian teksnya nah, ini kalian bisa ganti sesukanya oke, seperti itu udah ya supaya terlihat lebih realistis pada bagian Rectangle kita kecilkan saja Opacity-nya oke, seperti ini selesai sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb